Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Robiule Endra Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menonton Youtube channel saya Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas Kembali tentang tutorial ataupun tips mengenai aplikasi Open Journal System Jadi bagi Bapak Ibu pengolah jurnal Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua Lalu apa pembahasan kali ini? Yuk silahkan disimak videonya Halo, jumpa lagi Robi disini Selamat datang di tutorial Open Journal System Platform untuk submit jurnal berbasis online Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana men-submit manuskrip di jurnal berbasis OJS 2 Nah nanti kalau untuk OJS 3 Lihat video lainnya yang ada di Youtube ini Nah teman-teman Tutorial ini pun sebagai panduan Buat teman-teman yang ingin men-submit manuskripnya Di jurnal explore yang saya salah satunya menjadi pengolahnya Jadi ini menjadi panduan Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama teman-teman harus mempersiapkan manuskripnya Manuskrip ini sudah teman-teman templating Sudah buat template sesuai dengan template yang ada di jurnal explore Yang perlu diketahui Masing-masing template itu Masing-masing jurnal memiliki template yang berbeda-beda Kalau teman-teman dia sebelumnya sudah men-submit Atau sudah membuat template manuskrip di jurnal A Dan ingin masuk ke jurnal explore Tentunya harus diubah Templatenya berdasarkan template jurnal explore Kalau misalnya tidak sama dengan templatenya Maka kami editor akan merejek artikel teman-teman semua Nah teman-teman silahkan buka alamat jurnalnya Kemudian di bagian bawah itu ada download template Jadi pastikan sesuai dengan template Nah ini nanti teman-teman ada templatenya seperti ini Nanti tinggal dibuka saja wordnya Dan diikuti template yang disarankan oleh pengolah jurnal Gitu ya Oke Kemudian kalau sudah Kita akan men-submit manuskripnya Nah OJS 2 dan OJS 3 memiliki perbedaan untuk Proses submitnya Nah yang pertama yang kita lakukan Kita registrasi dulu Bisa klik register di sini Atau di bawah juga ada menu Username dan password Bisa register juga di situ Nah kita register Kalau fungsi register ini digunakan Untuk teman-teman yang belum pernah mendaftar di Akun jurnal explore Nah kita buat dulu permintaan-permintaan Dari jurnal explore-nya Yang pertama adalah username Dan password Gitu ya Dan password Kemudian repeat passwordnya Ulangi passwordnya Pastikan passwordnya Yang mudah Anda ingat Tetapi tidak Secara umum Tanggal lahir gitu ya Salutation Itu panggilan saja Boleh diisi Boleh enggak Jadi yang harus diisi itu adalah Yang bintang ya teman-teman ya Kemudian ada first name Misalnya saya masukin First namenya Seperti ini Middle namenya Kemudian last name Bagaimana kalau nama saya hanya satu kata First namenya Muhammad saja Last namenya kan harus terisi juga Karena bintang Boleh dibuat M saja Atau dibuat Muhammad juga Yang penting ada karakter diisi di sini Nah kemudian inisial Misalnya boleh dibuat Misalnya singkatan Dari nama Gender itu jenis kelamin Pilih male untuk lelaki Female untuk perempuan Dua itu saja ya Jangan yang other Kemudian selanjutnya Affiliationnya Kita pilih Nama kampus Ataupun nama institusi Tempat teman-teman semua Signature Itu enggak perlu Kemudian email Kita masukkan email kita Confirm email Samakan dengan email yang sama Orchid ID Kalau misalnya enggak punya Enggak usah diisi URL juga Pond juga Pond diisi saja ya Kita isi asal saja Mailing address Ini alamat surat-menyurat Kalau boleh diisi Kalau enggak juga enggak apa-apa Country-nya pilih Indonesia Indonesia Kalau di Indonesia Kemudian biografinya Kalau perlu Kemudian Selanjutnya adalah Checklist author Able to submit item Nah ini juga boleh dikirim Kalau misalnya nanti Mau dikirim username Dan password yang dibuat Nah Teman-teman perhatikan lagi Sekali lagi Yang bintang-bintang ini Wajib diisi Gitu ya Kalau sudah kita register Nah kita lihat Apakah ada kesalahan Disini ada The password Do not Mismet Mungkin ada salah ketik ya Saya ulangi lagi Oke Sudah kita register lagi Nah itu Sudah berhasil Teregistrasi Nah disini Kalau sudah teregistrasi Ada menu My account-nya Disini bisa ganti Password juga Edit profile Nah disini kita juga Ada menu authors ya Kemudian disini ada New submission Jadi kita diminta Untuk mengklik New submission Untuk mendaftar manuskripnya Silahkan klik New submission-nya Kemudian ada Lima tahap juga Seperti OJS 2 Kita start Kita pilih Do section-nya Kita pilih artikel Karena yang mau di Manuskrip artikel Kemudian ada Author fees-nya Kemudian ada Submission checklist Di checklist semua ya Di checklist semua Tapi ya dibaca Jadi kalau diminta Ukurannya Templatenya Kemudian Menghubungi nomor Ya silahkan Kemudian Kalau misalnya Ada komen untuk editor Itu boleh Ditulis Tapi enggak juga Enggak apa-apa Karena ini opsional Kemudian di save and continue Selanjutnya adalah Kita mensubmission Files-nya Jadi Kita upload Submission File yang sudah Ditemplating Sekali lagi Templatenya Harus sama Dengan jurnalnya Kita choose file Kemudian kita cari Files-nya Nah ini saya sebagai contoh saja Teman-teman semua Nah ini dia Kemudian saya upload Tunggu beberapa saat Sampai Proses loading-nya Selesai ya Dan disini ada Nama files-nya Nah disini ada Nama files-nya Oke Kalau sudah Di save and continue Kemudian Cek kembali Data Metadatanya Apakah sudah benar Nah kalau Misalnya teman-teman Lebih dari Satu Autors Misalnya disini Ada Tiga Autors ya Atau Empat Autors Teman-teman Tambahkan Autors-nya Add Autors-nya Misalnya Saya masukin Autors-nya Dia akan Kebawah seperti ini ya Yang penting-penting saja Yang bintang saja Yang diisi Misalnya Rasha Kemudian Lashif-nya Muhammad Kemudian Email-nya Rasha At Gmail Dotcom Affiliation-nya Universitas Bandar Lampung Country-nya Pilih Indonesia Affiliation Dan country Wajib diisi ya Kalau bisa Kemudian Kalau misalnya Principal contact For editor Korespondensi Di checklist Tapi kalau enggak Enggak usah Nah kalau sudah Nanti di Add authors lagi Sampai Tiga atau empat Penulis sesuai dengan Manuskrip kalian Gitu ya Ini contohnya Saya menambahkan satu saja Selanjutnya Di scroll ke bawah Ada title dan abstract Kita copy Titles-nya Seperti ini Copy ya Kita Paste di titles-nya Ini wajib diisi Kalau yang ada simbol bintang Wajib diisi Kemudian Abstract-nya Boleh bahasa Indonesia Boleh bahasa Inggris Untuk tampil Ketika sudah publikasi Kemudian Ini saya hilangkan saja ya Oke Kemudian Keyword-nya Keyword itu Kata kunci Nah kalau di OJS Dua Ini Langsung saja Di paste Tapi gunakan Tanda Titik koma ya Untuk pemisahnya Nah ini karena dia Koma Kita ganti Titik Koma Oke Language-nya Mau diganti Indonesia Dia Codenya adalah ID Tapi kalau Inggris Itu En Gitu ya Kemudian Di bawahnya Dari References Teman-teman Semua References Itu Daftar pustakanya Dikopas Semuanya Copy-paste Yang ada Di manuskripnya Nah ini dia Copy Kemudian Di paste Kemudian Di save And continue Kalau sudah Semua Kita lihat Apakah sudah Berhasil Untuk masuk ke Step yang Selanjutnya Nah Berhasil Masukkan data Step keempat Apabila ada Upload Supplementary File Ini dimaksudkan Apabila misalnya Ada Instrumen penelitian Data-data Dan yang lainnya Masuknya disini Kalau yang di ketiga Itu Hanya Khusus Manuskripnya Saja Kalau tidak ada Di save And continue Saja Kemudian Yang terakhir Kita konfirmasi Nah ini ID kita Ingatkan Judulnya Kemudian Template Explore Ini nama Filesnya Kemudian Ada V-nya Dan juga Ada Request Wiver Kalau misalnya Ada Oh Teman-teman Mau support Untuk Pendanaan Dan lainnya Nah kalau sudah Di finish Submission Secara teknis Sudah Selesai Nah disini Sudah ada Menu Active Submission Nah di Active Submission Ini Kalian Melihat Progres Dari Artikel Manuskripnya Manuskripnya Sudah sampai Mana Lihat Statusnya Kalau masih Awaiting Assignment Berarti Menunggu Penugasan Dari Editor Nanti Ada In Review Itu Dari Proses Review Jadi Tidak Harus Kalian Mencet Pengolah Jurnalnya Setiap Saat Cek Saja Disini Yang penting Username Dan passwordnya Itu Selalu Ingat Nah Kemudian Kalau Mau Ngecek Secara Umum Klik Di Titles Nah Disini Ada Summary Tadi Data Datanya Kemudian Ada Proses Review Nah Review Ini Dicek Nah Ini Lagi Menunggu Proses Cek Preview Nanti Kalau Sudah Direview Nanti Disini Ada Keputusan Dari Editor Decision Kalau Kalian Minta Upload Semuanya Di Upload Disini Nah Mungkin Itu Saja Teman Teman Bagaimana Cara Men-submit Manuskrip Artikel Di OJS2 Pada Contoh Ini Saya Menggunakan Jurnal Explore Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Video Tutorial OJS Lain Terima Kasih